Hai guys, di video hari ini aku mau membahas dan berbagi dengan kamu tentang 5 jurusan Ausbildung dengan gaji terendah Aku tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan jurusan-jurusan Ausbildung ini Aku tidak bermaksud untuk ngomongin jelek gaji mereka, uang yang mereka dapatkan Ini adalah menurutku tetap informasi yang sangat menarik Apalagi kalau misalnya kamu tertarik dengan program Ausbildung Karena beberapa waktu lalu aku upload tentang jurusan Ausbildung dengan gaji tertinggi Dan menurutku ini juga adalah informasi yang tidak kalah menariknya Yang tidak kalah bergunanya untuk membahas hal yang kebalikannya Sebelum aku mulai video ini, aku harap kamu akan like dan juga subscribe youtube aku Karena ini akan sangat membantu channel aku Jurusan Ausbildung pertama dengan gaji terendah adalah freezer atau freezerin Atau bahasa Indonesia nya tukang rambut, penata rambut, tukang salon, penata salon, dan lain-lain Jadi memang untuk bahasa Indonesia nya agak banyak tapi menurutku kamu tahu apa yang aku maksud Jadi sama seperti namanya freezer atau freezerin adalah jurusan Ausbildung yang akan melatih kamu Dan yang akan mengajar kamu, mempersiapkan kamu untuk nanti kamu akan bekerja di salon Sebagai freezer atau freezerin, tanggung jawab kamu juga sangatlah banyak Bukan hanya saja kamu harus ngurusin rambut orang Misalnya untuk motong, cuci, ngecat, rambut, dan lain-lain Kamu juga harus bisa melakukan banyak hal lain Seperti misalnya untuk make up-in orang, manicure, pedicure Kemudian kamu juga harus tahu bagaimana cara mempersiapkan salon Supaya siap untuk pengunjung, dan lain-lain Jadi memang tanggung jawabnya lumayan banyak Dimana kamu akan bekerja, ini akan selalu berbeda-beda Tapi biasanya kebanyakan orang yang mengambil Ausbildung freezer atau freezerin ini Mereka akan bekerja di salon Tapi ada juga beberapa bagian kecil Dimana mungkin mereka akan bekerja khusus untuk acara-acara Misalnya untuk pesta pernikahan, pesta ulang tahun, dan lain-lain Atau kadang beberapa hotel, mereka juga memiliki salon mereka sendiri Dan kadang mereka juga menyediakan program Ausbildung ini Untuk bekerja di hotel mereka, tapi khusus di bagian salonnya Untuk ngomongin tentang gaji yang akan didapatkan, ini juga akan berbeda-beda Tapi aku selalu ngomongin rata-rata gaji yang akan didapatkan Untuk seorang Ausbildung yang mengambil jurusan ini Di tahun pertama mereka akan mendapatkan 550 euro per bulannya Kemudian 649 euro per bulannya Dan 743 euro di tahun ketiga Ausbildung Jurusan Ausbildung kedua adalah florist atau floristin Atau bahasa Indonesia adalah tukang bunga Dan ini adalah jurusan Ausbildung yang semuanya berhubungan Dengan mempersiapkan kamu untuk menjadi tukang bunga Untuk bisa kerja di toko bunga Lagi-lagi tanggung jawabnya juga akan bermacam-macam Kamu harus bisa ngurusin bunga tentunya Kamu juga harus bisa mempersiapkan toko Supaya nanti pengunjung bisa datang Mereka bisa beli bunga Dan kemudian tentunya kamu juga harus bisa membantu pengunjung Kalau misalnya mereka ada pertanyaan Mungkin pertanyaan ini bisa lebih simple Seperti mereka butuh rekomendasi dan lain-lain Tapi kemudian kadang mereka juga mungkin saja akan bertanya Ke hal-hal yang sangat spesifik Yang sangat teknikal dengan bagaimana cara merawat bunga Bagaimana ini, bagaimana itu Dan tentunya kamu juga sudah harus memiliki knowledge Atau pengetahuan yang sangat detail tentang bunga Dan tentunya kamu akan dipersiapkan Untuk menjawab semua pertanyaan ini Melewati program Ausbildung kamu tersebut Di mana kamu akan bekerja Ini juga sepertinya lumayan jelas Kamu akan 99% orang Ausbildung Akan bekerja di sebuah toko bunga Latihan di situ supaya mereka mendapatkan praktek yang mereka butuhkan Untuk berapa gaji yang didapatkan Ini juga rata-rata sama Seperti pekerjaan pertama Di mana di tahun pertama Mereka akan mendapatkan 550 euro per bulannya Kemudian naik ke 649 Dan kemudian 743 euro per bulannya Di tahun terakhir Ausbildung Jurusan Ausbildung ketiga adalah Fotograf atau fotografin atau fotografer bahasa Indonesia Ini adalah jurusan Ausbildung di mana kamu akan menjadi fotografer Dan tentunya ini juga fotografer ada banyak sekali jurusan yang berbeda-beda Misalnya kamu bisa jadi fotografer yang fokus untuk ngefoto muka orang Tapi ada juga fotografer untuk pemandangan Untuk produk-produk, untuk barang-barang dan lain-lain Tapi intinya ini adalah Ausbildung di mana nanti kamu akan bekerja menjadi fotografer Tanggung jawabnya tentunya tanggung jawab pertama dan yang paling besar adalah untuk mengambil foto-foto Mau ini foto orang, foto barang, foto bayi dan lain-lain Tapi kemudian tanggung jawab kamu juga tentunya sedikit untuk ngedit Untuk milih-milih foto, untuk organize foto Kemudian untuk ngurusin kamera dan lain-lain juga Jadi juga tidak hanya saja foto Tapi ada sedikit hal-hal teknikal tentang teknologi kamera Yang kamu harus tahu dan yang kamu juga harus lakukan Di mana kamu akan kerja ini juga lagi-lagi berbeda-beda Paling banyak kamu akan Ausbildung di mana kamu akan bekerja di sebuah foto studio Tapi kemudian ada beberapa presentasi kecil dari Ausbildung Fotografi ini juga Di mana mungkin kamu langsung bekerja dengan perusahaan besar Dan kemudian perusahaan besar itu mereka membutuhkan fotografer Untuk misalnya ngefoto produk mereka yang mereka jual Atau ngefoto bikin photoshoot untuk servis mereka dan lain-lain Tapi jujur ini tidak terlalu banyak jumlahnya Kebanyakan orang-orang akan Ausbildung dan kerja di foto studio Untuk gaji lagi-lagi ini juga akan sama dengan dua jurusan yang udah aku bahas sebelumnya Di tahun pertama adalah 550 euro Kemudian 649 euro Dan di tahun ketiga 743 euro per bulannya Jurusan Ausbildung keempat adalah Fleischer atau Fleischerin atau Tukang Daging Aku yakin kadang kamu suka belanja bulanan Kamu jalan-jalan di supermarket kamu Dan kemudian kamu melihat ada bagian daging Dan ada orang yang kerja di situ Mereka ngobrol sama orang Mereka motong-motong daging Mereka masukin daging ke plastik dan lain-lain Dan ini juga adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi Dan mereka juga lulus dari Ausbildung jurusan ini Karena memang ya ngurusin daging itu bukanlah hal yang gampang Ada banyak informasi yang harus kamu tahu Supaya ya kamu melakukan semuanya dengan benar Jadi ini ada jurusan Ausbildung tersebut Dan seperti tadi aku udah bahas sedikit tanggung jawabnya Bukan hanya saja kamu harus mempersiapkan daging Kamu harus motong daging Kamu juga kemudian harus ya harus bisa membantu pelanggan Kalau mereka ada pertanyaan Kamu harus bisa memberikan rekomendasi untuk mereka Untuk ngedisplay dagingnya Untuk ngurusin dagingnya Untuk tahu kapan dagingnya harus dijual Apakah kualitasnya masih bagus Apakah kondisinya masih bagus dan lain-lain Dan ini adalah ya apa yang mereka akan lakukan sehari-harinya Kemudian di mana kamu bekerja Ini juga kebanyakan orang-orang akan bekerja di toko penjual daging gitu Di Jerman ada banyak sekali toko-toko menjual daging Yang kamu bisa lihat Karena memang orang-orang Jerman mereka sangat suka makan daging Tapi kemudian kamu juga bisa kerja sama Langsung di misalnya kayak di toko supermarket gitu Jadi ya lumayan banyak atau lumayan luas Tempat kerja di mana yang kamu bisa dapatkan Untuk gaji ini juga lagi-lagi sama Dengan jurusan-jurusan sebelumnya Rata-ratanya 550 euro tahun pertama Kemudian 649 euro Dan terakhir 743 euro Jurusan Ausbildung kelima adalah Baker atau bekerin atau tukang roti Ini adalah jurusan Ausbildung yang akan mempersiapkan kamu Untuk nanti terjun ke dunia Ya dunia roti Di mana kamu akan mainly belajar untuk bagaimana kamu Mempersiapkan roti Bagaimana kamu bikin roti Tapi tidak hanya saja untuk masak dan untuk membuat roti Kamu juga kemudian harus bisa berpikir Bagaimana membuat resepnya lebih bagus Kamu harus mikir tentang bahan-bahan Kapan kamu harus beli Kapan bahan-bahannya harus digunakan Dan lain-lain Dan juga tentunya kamu harus bisa Membantu pelanggan Untuk ngomong sama mereka Untuk melayani mereka Kalau misalnya mereka akan datang ke toko roti tersebut Di mana kamu kerja kebanyakan kamu akan langsung terjun ke dunia roti Di mana ya kamu akan langsung kerja ke toko-toko roti Dan di Jerman itu ada banyak sekali toko roti yang kamu bisa temukan Dan mereka menjual sangat banyak sekali roti Jadi untuk karir atau untuk prospek karir menurutku sangatlah bagus dengan jurusan ini Tapi kemudian ada juga kesempatan lain Misalnya di mana kamu akan bekerja langsung di hotel Karena hotel juga kadang mereka memiliki dapur mereka sendiri Dan mereka juga membutuhkan orang yang bisa bikin roti Atau kemudian kamu juga bisa misalnya kerja di tempat lain Seperti misalnya di kafe Jadi ya lumayan banyak pilihannya Untuk gaji ini sedikit berbeda Gaji di tahun pertama adalah 565 euro per bulannya Kemudian naik ke 670 euro Dan di tahun ketiga kamu akan mendapatkan 800 euro per bulannya Oke guys jadi itu video aku hari ini Di mana aku membahas dan berbagi dengan kamu tentang 5 jurusan Ausbildung dengan gaji terendah Lagi-lagi aku mau ulang apa yang udah aku bilang di awal video aku Di mana aku tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan Atau untuk membuat hal yang sangat negatif dengan topik video ini Aku hanya mau berbagi informasi dengan kamu Karena menurutku ini ada jurusan-jurusan Ausbildung yang sangat bagus Yang juga banyak orang yang tertarik dan yang mungkin banyak orang yang masih kekurangan informasi Tentang program Ausbildung ini As always jangan lupa like dan subscribe Dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya Aku selalu upload 2 kali seminggu setiap hari Rabu dan hari Minggu Dan aku juga sekarang memiliki channel kedua Yaitu Bintang in Germany Di mana aku upload video tentang Jerman Tapi dalam bahasa Inggris Bye! Sub indo by broth3rmax